Hmm, banyak nih yang komen gini, Ali aku ngomongnya cepet banget sih, kok bisa sih ngomongnya lancar banget, gak pake mikir ya gitu kan katanya. Terus sampai ada yang bilang gini, buset Al, lo kalo ngomong cepet banget, lancar banget, gue sampe bingung, kadang gue yang tarik napas. Banyak banget lah yang komen gini sebenernya ke aku gitu kan, tapi untungnya menurut saya responnya ini masih positif kok gitu kan, gak kemana-mana, gak negatif gitu kan. Tapi kenapa bisa begini, kenapa sih saya bisa ngobrolnya lancar dan cepat? Saya akan share tipsnya ya. Jadi begini, kenapa saya ngobrolnya cepat, dan juga kedengarannya kayaknya, wah ngebut banget gitu kan. Jadi sebenernya kalo karakter berbicara orang itu, banyak hal yang berpengaruh ya, kalo saya pribadi yang mempengaruhi adalah, saya ini lama tinggal di daerah timur, di Papua sana gitu kan, dimana kalo orang timur itu selalu dikenal, kalo ngomong tuh kenceng, ngomongnya tuh cepat. Apalagi kalo misalnya di Papua sana, kadang ngobrol itu disingkat-singkat gitu ya. Jadi ketika kalo misalnya saya ngobrol, tuh kayak kesannya cepat banget gitu. Banyak dalam semenit bisa ribuan kata keluar gitu kan. Nah, penyesuaian itu terjadi ketika saya sekolah di Jogja gitu kan. Orang Jawa itu kan terkenal dengan santun, kalo ngomong halus, lembut gitu kan. Ketika saya datang ke Jogja gitu kan, orang bingung, alih kamu ngomongnya cepat banget gitu kan, bisa pelan-pelan atau tidak. Nah, dari sini saya belajar untuk menyesuaikan gitu kan. Kecepatan berbicara itu namanya tempo. Untuk bisa memudahkan mereka mendengarkan saya, jadi saya tuh memelankan temponya. Saya ngobrol lebih pelan, supaya mereka bisa lebih paham. Lalu yang berikutnya, sebenernya kita ini mau ngobrolnya lambat atau cepat, itu tidak masalah. Asalkan yang paling penting, isi informasi yang kita sampaikan itu mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Kalo misalnya kamu ngerasa kebiasaan kamu ngomongnya cepat atau lambat, diterima aja kok. Butuh penyesuaian aja sih sebenarnya. Karena yang paling penting adalah isi dari omongan kita. Kita mau menyampaikan pesan apa sih kepada lawan bicara kita gitu kan. Kalo misalnya kamu ngerasa ngomongnya cepat, bisa dipelanin temponya. Pelan-pelan, ngomongnya pelan, yang penting jelas. Yang agak susah ini, buat yang ngobrolnya lambat gitu kan. Kalo mau dicepetin, mereka akan semakin bingung. Saran saya sih, sebenernya mau ngomongnya cepat atau lambat, yang penting gitu kan, isi yang mau kamu sampaikan itu singkat, padat, jelas, dan membuat orang langsung mengerti, oh dia mau ngomong ini, oh maksudnya seperti ini. Selain itu, selain kamu memelankan tempo kamu, kamu bisa menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicaramu juga gitu kan. Ini untuk memudahkan interaksi kamu gitu kan. Kalo misalnya kamu ngobrolnya cepat, terus bahasa kamu tinggi, ternyata lawan bicara kamu adalah orang yang, mungkin ibaratnya pengetahuannya tidak begitu bagus, dia tidak akan mengerti. Nah, kita juga harus melihat siapa lawan bicara kita juga. Apakah dia orang yang lebih tua, orang yang berpendidikan lebih tinggi gitu kan, atau yang jabatannya lebih tinggi, apakah ini anak-anak, dan sebagainya kita juga harus bisa menyesuaikan gitu kan. Misalnya kalo ngomong sama orang tua kan, gak mungkin kita kebut-kebutan tuh ngomongnya. Kalo ngomong sama anakannya kan juga, kadang boleh kebut-kebutan, kadang yang pelan-pelan gitu ya, kalo ngomong sama anak-anak atau sama orang tua gitu kan. Tapi buat saya ngomong cepat, atau lambat itu tidak masalah, asalkan isi yang kita sampaikan, atau informasi yang akan kita sampaikan kepada mereka, harus jelas maksudnya apa, dan gunakanlah bahasa yang awam, atau yang mudah mereka pahami. Semua yang diomongin itu harus dipikirin gitu ya, jadi kayaknya kalo misalnya kamu ngomongnya cepat atau lambat, bukan berarti kamu gak mikirin apa yang harus diomongin gitu kan. Orang yang ngomongnya cepat itu bukan berarti dia gak mikir, tapi dia hanya memiliki kecepatan dalam berpikir. Sedangkan orang yang lambat bukan berarti dia gak bisa mikir, tapi dia lebih memilah-milah, lebih berhati-hati, dan memang itu sudah sesuai dengan kebudayaan daerahnya gitu kan. Jadi udah terbiasa ngomong lambat, jadinya yang akan keluar juga kesannya lebih lambat. Sebenernya itu lebih kepada kecepatan berpikir gitu kan. Dan semua pampun yang kita obrolin itu harus dipikirin. Walaupun ada juga orang yang suka asal jeplak gitu kan. Tapi kalo buat saya ini biasanya orang-orang yang asal jeplak ini biasanya asal rame aja, atau mungkin dia menghindari konflik, atau biar gak ribet gitu kan. Atau biasanya dia kepepet, jadi apapun dia keluarin tanpa harus melewati pemikiran yang matang gitu kan. Nah, kalo buat orang yang ngobrol cepat apalagi seperti saya, sebenernya saya sih kayak sudah tau apa yang mau diomongin gitu kan. Oh, aku akan mau ngomongin ini, 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 ini gitu kan. Tapi bukan berarti saya gak mikir ya, semua itu harus dipikirin loh. Yang saya pikirin adalah, kalo misalnya saya mengeluarkan perkataan seperti ini, orang ini ngerti atau tidak ya? Orang ini tersinggung atau tidak ya? Dan apakah dia paham ya? Sebenernya tujuan dari obrolan ini apa ya? Karena saya pengen ketika saya ngobrol dengan orang lain, obrolan itu ada manfaatnya. Ada juga yang nanya kayak gini, Alia kamu sudah ngomongnya cepat gitu kan, kok kayaknya topik yang kamu obrolin tuh gak ada habis-habisnya? Sebenernya pikiranmu itu apa sih gitu kan? Sebenernya juga karena saya suka baca gitu kan, saya suka baca dan saya juga suka ngobrol dengan banyak orang, jadi saya kayak suka mendapatkan insight-insight baru gitu kan. Dan ternyata insight-insight ini berguna bagi saya gitu, ketika saya ngobrol dengan orang lain, ketika orang lain ini tau A, saya juga ternyata tau gitu kan. Orang lain tau B, eh saya juga tau gitu kan. Konsepnya adalah seperti ini, sedikit tau banyak hal, sedikit-sedikit saya tau tentang kuliner, sedikit-sedikit saya tau tentang politik, sedikit-sedikit saya tau misalnya tentang hiburan, dan sebagainya. Karena komunikasi itu kalau buat saya, itu semacam alat atau semacam pembayaran untuk yang namanya membeli interaksi, atau untuk membeli relationship gitu kan. Kamu bisa akrab atau bisa memulai hubungannya seseorang dimulai dari apa? Komunikasi gitu ya. Jadi kalau buat saya kenapa komunikasi itu penting, kenapa kita perlu belajar gitu kan, supaya kita bisa mengembangkan relationship kita, dan pastinya kita juga bisa lebih paham dan lebih bijak dalam mengeluarkan pendapat. Teman-teman, tidak ada kata terlambat kalau misalnya teman-teman ingin menjadi seorang teman ngobrol yang asik atau pembicara yang baik. Semuanya bisa kita lakukan, kita bisa mulai belajar dari sekarang gitu kan, dan tentunya latihan, latihan, dan latihan. So, gak usah khawatir kalau misalnya kamu ngerasa ngobrolan kamu cepat, atau misalnya lambat, terima aja, itu memang sudah karakter kita. Yang paling penting, kalau misalnya kamu ngomong lambat atau cepat, apa yang kita sampaikan mudah dimengerti dan mudah dipahami orang lain. Singkat, padat, jelas, gunakan bahasa yang awam atau bahasa yang akrab sehari-hari biar mereka bisa mengerti, dan jangan lupa perhatikan siapa lawan bicara kita. Gitu ya, perlu aslah pergaulan kamu, banyaklah membaca, supaya kamu bisa mendapatkan banyak sudut pandan yang baru, insight-insight yang baru gitu kan, sehingga dalam komunikasi kamu bisa tahu banyak hal, dan ini bisa untuk membeli relationship. Semoga aburulan kita kali ini bermanfaat ya, kalau kamu suka, silakan like, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih, dan nantikan lagi informasi, dan juga tips-tips komunikasi di channel Alia Pravita. Ngobrol sama Alia. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax